Halo guys, pie kabare, balik lagi di video Enhance Artifact. Di episode kali ini, gue akan coba Enhance menggunakan trick 2.4 ya, trick re-roll yang akan gue coba di 2.5. Karena ada salah satu penonton gue yang bilang katanya tricknya udah gak ampuh, udah gak efektif. Dan untuk jaga-jaga, gue ambil stick keberuntungan dulu, percaya tahayul dulu. Kita lihat keberuntungannya siapa tau bisa membantu proses Enhance pada kali ini. Karena jujur aja gue juga takut karena udah terbukti ya, ada pergeseran algoritma di video sebelumnya. Dan gue akan lihat dulu keberuntungannya. Oh ini yang baru. Oke, keberuntungan yang besar ya. Dan benda keberuntungannya adalah horse tail. Jadi gue akan ke Lie dulu untuk mengambil satu buah horse tail. Dan baru kita melanjutkan ke proses Enhance ya. Oke, gue udah di Lie dan ini ada horse tail satu biji, gue ambil dulu. Oke, udah ngambil barang keberuntungan, jadi harusnya gue udah beruntung lah ya, harusnya ya. Dan kita coba aja langsung ke proses Enhance. Oke guys, jadi ini adalah artifact yang akan gue Enhance ya, sesuai permintaan. Katanya jangan bulu atau bunga terus karena gampang. Jadi kali ini gue akan naikin circlet dan ini adalah circlet crit rate dengan subnya adalah defense percent, crit damage, elemental mastery, dan energy recharge. Dan gue sudah mempersiapkan tumbal karena gue tadi gagal melakukan proses Enhance circlet juga dan gue gagal, bener sumpah susah banget. Dan ini adalah circlet healik bonus dengan substatnya adalah attack percent, crit damage, attack flat yang naik terus, kurang ajar, dan crit rate yang terakhir ya. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa dari masing-masing stat dan pengaruhnya ke artifact yang akan kita naikkan. Jadi kita mulai saja analisanya ya. Oke, yang pertama adalah kita cari kecocokannya dulu. Healing bonus kita lewatin, attack percent tidak ada, crit damage ada, crit damage, attack flat tidak ada, crit rate tidak ada juga. Karena crit rate-nya jadi main stat ya, jadi baru ada crit damage. Lalu kita lihat disini ada double substat ya, double attack percent dan attack flat. Kalau menurut catatan gue, attack percent attack flat ini punya kemungkinan untuk naikin defense flat, HP flat, sama HP percent. Dan disini nggak ada semua, jadi aman. Lalu kita lihat pengaruhnya ya. Pertama healing. Eh, heal deh, healing bonus ya. Healing bonus itu, kalau secara logika mungkin pengaruhnya ke HP ya, kalau secara logika. Tapi kalau ngeliat enhance gue yang dulu-dulu itu, kan gue ada naikin pakai elemental damage. Dan elemental damage itu pengaruhnya ke elemental mastery. Jadi kita ambil kesimpulan aja mungkin bisa pengaruh ke elemental mastery juga ya. Jadi elemental mastery nambah. Lalu attack percent. Attack percent, kalau menurut catatan gue yang dulu itu, dia punya pengaruh ke defense flat dan attack percent tapi lemah. Dan kita dua-duanya nggak ada, harusnya aman. Lalu berikutnya crit damage. Crit damage ini, kalau dulu kan gue pernah ngomong pengaruh ke defense percent ya. Tapi kayaknya gue salah sih, jadi ini gue belum tahu jelas defense percent pengaruh apa nggak. Tapi harusnya sih defense percent itu pengaruhnya dari crit rate, bukan crit damage ya. Jadi kita anggapnya crit damage ini mempengaruhi crit damage aja deh. Dan posisinya ini sama, harusnya sih bagus untuk crit damage kita di artifact yang akan mau dinaikin. Lalu yang ketiga adalah attack flat. Attack flat itu punya pengaruh lemah ke attack percent, kita nggak ada di sini. Lalu elemental mastery, nah ini elemental mastery lemah tapi kita tandain aja. Lalu attack flat, dan kita nggak ada attack flat. Jadi elemental mastery aja tapi lemah. Lalu yang terakhir adalah crit rate. Nah crit rate ini yang gue bilang dia punya pengaruh ke defense percent. Dan crit rate ini pernah bikin gue trauma di video yang gue naikin goblet geodamage ya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Gue akan memberikan linknya, itu kegagalan terparah gue sejauh ini. Dan crit rate, defense percent, dan di sini ada defense percent. Jujur aja gue cukup trauma karena menurut gue defense percent kemungkinan besar akan naik lagi. Dan crit rate ini mungkin ada pengaruh juga bisa ke EM ya. Dan kalau kita tarik kesimpulan, sepertinya crit damage akan naik, elemental mastery akan naik, dan defense percent akan naik ya. Tapi kemungkinan terbesar adalah di crit damage. Dan energy recharge mungkin nggak naik sih kali ini sih. Jadi kita coba enhance aja ya, dan melihat hasilnya. Kan kalau kata penonton gue kan katanya ada perubahan nih, jujur aja gue takut juga. Jadi kita buktikan aja apakah benar ada perubahan. Kalau sampai ada perubahan berarti gawat sih. Mungkin kita udah nggak bisa pakai trick re-roll ini lagi. Jadi kita lihat aja ya hasilnya ya. Oh iya, gue juga akan menambahkan sanctifying essence sebanyak 4, biar dia langsung ke test 20. Jadi kita pakai satu artifact ini aja. Dan tiba saatnya, saatnya kita ngecek apakah crit damage-nya bisa naik. Gue harap sih bisa. Ya, paling jelek 1 atau 2 lah. Kita tes. Anjir! Crit damage-nya nggak naik sama sekali lho, kurang ajar. Defense percent naik sekali sesuai prediksi gue, crit rate. Karena crit rate itu bisa pengaruh ke defense percent dan elemental mastery. Ini gue juga prediksi. Tapi energy recharge naik lho, 2 kali lagi. Energy recharge ini pemicunya dari siapa ya? Apa dari crit damage ya? Dan dia naiknya 2 kali. Ini sepertinya bener ya. Nggak ada perubahan algoritma. Dan cukup bahaya sih. Kalau sampai crit damage yang biasanya gampang naik. Sampai nggak bisa naik kayak gini. Wah, bahaya nih sumpah deh. Jadi kalau menurut gue, kesimpulan gue sih. Trik ini jangan kalian pakai ya kayaknya. Kecuali kalian bener-bener nekat. Karena menurut gue udah nggak gitu efektif kayaknya trik re-roll ini. Jadi kalau bisa pakai trik yang naikin satu-satu aja ya. Sesuai petunjuk gue. Dan gue juga lagi meneliti sih trik yang lama gue. Karena sepertinya ada pergeseran algoritma juga. Oke, jadi hasil dari proses enhance kita adalah defense percent naik sekali. Crit damage nggak kesentuh. Kurang ajar. Elemental mastery naik sekali. Dan energy recharge naik 2 kali. Artinya proses enhance ini gagal. Saudara-saudara. Aduh, artifactnya Yaimiko lagi. Tapi crit rate masih kepake sih. Elemental mastery naik energy recharge juga Yaimiko kepake. Tapi mungkin damage-nya nggak bakalan gitu sakit nanti Yaimiko gue. Wah, pusing dah. Oke guys, jadi sekian saja video enhance kali ini. Dan sepertinya yang salah satu penonton gue bilang triknya udah nggak ampuk. Udah nggak efektif lagi kayaknya benar. Dan gue juga jujur aja gue kecewa. Karena ini salah satu trik andalan kalau lagi buntu. Jadi saran gue, kalian jangan pake dulu. Kecuali kalian masih nekat. Sebaiknya gunakan trik lama gue kalau ada yang artifactnya cocok ya. Empat subs-nya itu sama. Dan gitu aja. Gue mohon dukungannya berupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya mereka artifactnya bagus juga kayak kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Diari James. Agar gue semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan bagi kalian yang ingin berterima kasih dengan cara berdonasi. Donasi gue buka mulai dari seribu rupiah saja. Dan link-nya bisa kalian lihat di tulisan berjalan di bawah itu. Akhir kata gue James undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.